Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat rekan semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat rekan semuanya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial tentang Cara mengisi riwayat gaji perkala di Dapodik 2022 Karena barangkali diantara guru yang sudah sertifikasi itu ada yang TMT berkalanya harus diinputkan di dalam Dapodik Baiklah sahabat rekan semuanya sebelum kita ke Dapodik ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan begitu ya Nah disini ada aturan input riwayat gaji berkala atau SK berkala guru sertifikasi di Dapodik 2022 Jadi untuk memasukkan riwayat berkala ini ke dalam Dapodik itu ada aturannya Nah ini untuk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 Ini yang diambil adalah patokannya gitu ya Itu leger gaji bulan Juli 2021 berarti yang semester sekarang Nah jika TMT SK berkala tertulis di SK nya itu bulan Juli 2021 Maka inputkan ke Dapodik 2022 Nomor 2 ini tetapi jika TMT SK berkala tertulis antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 Maka diinputkannya itu nanti di bulan Januari 2022 pada Dapodik Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada selisih pada waktu pencarian guru sertifikasi Intinya jadi seperti ini Jika ada guru yang riwayat gaji berkala itu keluar gitu ya Tetapi TMT nya bulan Juli 2021 Inputkan ke Dapodik Supaya pas nanti pada waktu pencairan sertifikasi Tetapi jika SK berkala itu TMT nya antara bulan Agustus sampai Desember 2021 Jangan masukkan sekarang ya Nanti dimasukkannya itu bulan Januari 2022 Ya tujuannya supaya tidak ada selisih pada waktu pencairan sertifikasi Ini berlaku untuk semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 Nah untuk semester 2 nya tahun pelajaran 2021-2022 Itu yang diambil adalah gaji bulan Januari 2022 Nih patokannya Jadi jika TMT SK berkala tertulis bulan Januari 2022 Ini untuk semester 2 gitu ya Nanti ini untuk semester 2 Tetapi jika TMT SK berkalanya antara bulan Februari sampai dengan Juni 2022 Maka di inputkannya bulan Juli 2022 Tujuannya supaya tidak ada selisih pada waktu guru sertifikasi itu mencairkan Atau sertifikasinya itu cair Ini berlaku untuk semester 2 Nah kita yang patokannya sekarang yang semester 1 dulu gitu ya Karena dapodiknya masih semester 1 2021-2022 Baiklah sahabat rekan semuanya langsung saja kita ke dapodiknya saja Kita buka dapodiknya Untuk meng-input riwayat gaji berkala kita menggunakan tukar akses pengguna melalui akun guru tersebut Kita ke pengaturan Kita ke tukar akses pengguna Kita masukkan kode registrasi Lalu OK Kita pilih nama gurunya yang akan kita berikan riwayat gaji berkalanya Atau kita inputkan ya Oke Jangan tampilkan lagi Oke Lalu kita ke GTK Kita ke guru Klik namanya Kita ubah Coba kita angkat dulu ini ke atas ya Coba kita cari dari sini saja supaya cepat gitu ya Kita klik disini Kita cari riwayat gaji berkala Nah yang ini ya Kita klik saja Oke Nah disini ya Kita untuk memasukkan riwayat gaji berkala itu Nah kita klik tambah disini Lalu kita pilih golongannya ya Sesuai dengan yang ada di SK Begitupun yang nomor SK Tanggal SK TMT KGB Masa kerja Tahun Masa kerja Bulan Silahkan ini nanti di inputkan berdasarkan yang tertera di SK riwayat gaji berkala Silahkan di inputkan gitu ya Nah kami ini sudah meng-inputkan gitu Bulan-bulan kemarin gitu ya Jadi untuk pangkat golongan Nomor SK Tanggal SK TMT KGB Masa kerja tahun Masa kerja bulan Ini berdasarkan yang tertera di SK riwayat gaji berkala Baiklah sahabat rekan semuanya Itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini Membahas tentang cara mengisi riwayat gaji berkala di Dapodik 2022 Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh